Intro Assalamualaikum kawan selamat datang di Kayu Lara Tahun 2023 akan menjadi tahun yang dinanti yaitu 100 tahun berakhirnya perjanjian final mencakup kekalahan Turki Usmani dalam Perang Dunia Pertama Perjanjian tersebut ditanda tangani oleh perwakilan Turki di satu sisi yang menerima suksesi dari Kekaisaran Ottoman dengan di sisi lain negara-negara sekutu pemenang Perang Dunia Pertama Pada 2015 yang lalu Presiden Erdogan membuka pusat riset dan percobaan sistem antariksa TUSAS yang bisa dikatakan sebagai langkah awal untuk mengembangkan bidang antariksa di Turki Erdogan ingin Turki menjadi bangsa yang terhormat di bidang antariksa pada 2023 Kemudian pada Desember 2016 sebuah terowongan besar Eurasia Tunnel yang membelah laut Turki Asia dan Eropa diresmikan oleh pemerintah Turki di bawah Adalid Kalkinma Partisi Pembangunan terowongan ini menghabiskan waktu 4 tahun lamanya Total panjang proyek ini adalah 14,6 km dan 5,4 km berada di dasar Laut Bosporus, Istanbul, Turki Terowongan ini dirancang tahan terhadap gempa bumi dan tsunami serta dapat dipakai sebagai banker dan yang terbaru adalah Mengubah Hagia Sophia yang sebelumnya merupakan museum warisan rezim sekuler Turki dikembalikan menjadi masjid seperti warisan Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukan Konstantinopel Eurasia Tunnel, Sistem Antarik Satusas serta Masjid Hagia Sophia adalah beberapa contoh megaproyek menyambut Yeni Turki 2023 atau Turki Baru 2023 Menurut Presiden Erdogan tahun-tahun menjelang 2023 adalah crucial time menuju berakhirnya 100 tahun Perjanjian Lusin Perjanjian Lusin tahun 1923 adalah perjanjian final mencakup kekalahan Turki Usmani dalam Perang Dunia Pertama Sebagaimana selalu didengung-dengungkan dalam setiap kampanye AKIP dalam jargon Turki Hazir Hadev 2023 Turki bersiap untuk target 2023 Dan saat ini adalah fase krusial yang sangat pendek tenggang waktunya apalagi seraya terus berpacu dengan Zionis Yahudi Sebagaimana 1923 Freemason Yahudi pula melalui Kemal Pasa seorang Yahudi Dunamah meruntuhkan khilafah Turki Usmani Maka tidak diragukan lagi mereka juga akan mencoba dengan segala cara untuk menggagalkan kebangkitan kembali khilafah Turki Usmani dalam paradigma modern Berakhirnya perjanjian Lusin pada tahun 2023 akan sangat berdampak bagi kebangkitan kembali 100 tahun Turki sejak keruntuhan di tahun 1923 Sebab Turki kemudian menjadi berdaulat penuh atas wilayah-wilayahnya memiliki otoritas penuh atas selat bosporus memiliki otoritas pengelolaan sumber daya alam serta perekonomiannya dan juga militernya Berakhirnya perjanjian ini adalah momentum kebangkitan kembali 100 tahun Turki Selain itu berakhirnya perjanjian ini jelas berdampak secara langsung pada cita-cita menegakkan kembali khilafah Islamia in the New Paradigma atau bahkan yang disebut Presiden Erdogan sebagai The Crusade War in the New Paradigma Mengingat jangka waktu yang semakin dekat dengan tahun kebangkitan 2023 itulah maka Presiden Erdogan mengatakan kebangkitan Hagia Sophia adalah pertanda satu langkah pembebasan Masjid Al-Aqsa dan umat Islam mulai meninggalkan keterburukannya Khilafah Usmania secara resmi dihapuskan pada 3 Maret 1924 100 tahun kemudian adalah 2024 Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud Rahimahullah Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-Mahri Telah mengkabarkan kepada kami Ibn Wahab Telah mengkabarkan kepada ku Said bin Abi Ayub Dari Syarahil bin Yajid Al-Mu'afiri Dari Abu Al-Kamah Dari Abu Hurairah Yang mana aku mengetahuinya Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Sesungguhnya Allah akan membangkitkan Untuk umat ini Di setiap awal 100 tahun Seseorang yang akan memperbarui agama ini Kita telah banyak membaca sejarah Tentang naik turunnya peradaban Islam Dan terang-benderangnya zaman kedaulatan umat Islam Termasuk tahun 1924 Di tanggal 3 Maret Adalah sebuah momentum kejatuhan yang pilu Khilafah Usmania secara resmi digulingkan Dihabus dari muka bumi Dan diganti dengan negara sekuler Republik Turki Karangan Mustafa Kemal Pasa Jika kita mentadaburi hadis nabi Yang memuat siklus sejarah ini Lalu kita menarik garis waktu dari 1924 Menuju 100 tahun berikutnya Maka kita dengan mudah akan sampai pada angka yang nyata Tahun 2024 Di tahun itu kemungkinan yang akan terjadi adalah Gelombang puncak kesadaran umat Islam Untuk bangkit dari tidur panjangnya Setelah 100 tahun sebelumnya Menjadi korban imperialisme Dan permainan perang Tentunya bentuk konkret kematangan umat Islam Sebagai sebuah peradaban akan terwujud Dengan menjalankan agenda besar Pembebasan Al-Aqsa Seperti diucapkan Presiden Erdogan Dalam bidatonya Maka bukan tidak mungkin 10 tahun ke depan adalah masa-masa terberat umat Islam sedunia Untuk berjuang Menyatukan fikrah Dan membebaskan diri dari pengaruh asing Karena semakin nyata aroma kebangkitan Islam Semakin gencarlah musuh-musuh Islam Menghantam dunia Islam Agar kesadaran umat ini kembali tertunda Al-Aqsa bebas adalah janji Allah Dan waktu itu semakin dekat Yang menjadi pertanyaan adalah Apakah kita akan masuk dalam daftar nama pejuang pembebasannya Atau malah menjadi orang-orang lalai Yang terpaku Bahkan acuh pada isu Palestina Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan mengerjakan amal-amal yang saleh Bahwa dia sungguh-sungguh Akan menjadikan mereka berkuasa di bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa Al-Quran Surah Anur Ayat 55 Abbau'aklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!